Dengan penanda tangan persetujuan Linggar Jati ini sekarang Berlaku suatu kejadian Yang besar artinya Serta akan besar pula akibatnya Ini adalah pernyataan Sultan Syahrir saat menjadi ketua delegasi Indonesia dalam perjanjian Linggar Jati Pada 25 Maret 1947 Syahrir memang menjadi kunci dari pertemuan yang hasilnya adalah Pembentukan Republik Indonesia Serikat Dengan Indonesia menjadi bagian dari negara-negara persemakmuran Belanda Yang jelas peristiwa ini adalah simpul posisi Syahrir sebagai Perdana Menteri Pertama Indonesia Dan termuda di dunia kala itu Karena usianya yang masih 36 tahun Serta sumbangsinya yang besar untuk perjalanan negara ini Sebelum akhirnya ia diberikan status sebagai pahlawan nasional Namun selalu banyak cerita menarik di belakangnya Terutama bagaimana pelitnya hubungan Syahrir dengan Soekarno Di akhir masa hidupnya Dimana sambung besar itu menuduh sambung kecil Syahrir Sebagai salah satu dalang dibalik upaya pembunuhannya Lewat granat di Jalan Cendrawasi Makassar pada tahun 1962 Penasaran bagaimana kisahnya? Get your coffee and let's get it started Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat Pada 5 Maret 1909 Ayahnya bernama Muhammad Rasat Gelar Maharaja Sultan Bin Sultan Leman Gelar Sultan Palindi Dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah Yang berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat Ayah Syahrir adalah seorang penasehat Sultan Delhi Dan Kepala Jaksa di Medan Syahrir bersaudara seayah dengan rohana kudus Aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka Jika kalian ingin ada pembahasan khusus tentangnya Tulis di kolom komentar di bawah ya Syahrir kecil memulai pendidikannya di ELS Atau setingkat sekolah dasar Kemudian masuk di mulau yang setingkat dengan SMP Tamat dari mulau pada tahun 1926 Ya kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS Ia disebut aktif dan ikut mendirikan Jong Indonesia Yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar Dalam Sumpah Pemuda 1928 Setamat dari AMS Ia kemudian berangkat ke Belanda pada tahun 1929 Dan melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam Sebelum akhirnya pindah ke Universitas Leiden Di Belanda Syahrir berteman dengan Salomontas Seorang ketua klub mahasiswa sosial demokrat Dalam catatannya Souvenirs of Syahrir yang diterjemahkan oleh Ruth McVeigh Saltas demikiannya dipanggil Menyebutkan bahwa Syahrir tertarik dengan pemikiran sayap kiri Karena kubu ini di Belanda kala itu Adalah kelompok yang mendukung kaum nasionalis Indonesia Terutama dalam tujuan melepaskan diri dari kolonialisme Kisah persahabatan Saltas dan Syahrir ini Juga menarik karena melibatkan romansa dengan seorang perempuan Bernama Maria Duschato Yang kelak sempat menjadi istri Syahrir di kemudian hari Walaupun saat itu si Maria ini adalah istri dari Saltas Hmm, wait, what? Such a complicated story Let's just save it for another episode Nah, di Belanda Syahrir juga bekerja di Sekretariat Federasi Buru Transportasi Internasional Ia juga bergabung dengan Perimpunan Indonesia atau PI Yang kala itu dipimpin oleh Muhammad Hatta Kisah Syahrir dan Hatta adalah beberapa contoh pemimpin Indonesia Yang punya latar belakang pendidikan barat Sehingga wawasan mereka tentang bernegara Sedikit berbeda dibandingkan toko-toko Yang hanya mengenyam pendidikan di Indonesia Misalnya Soekarno Saltas menyebut Syahrir tertarik pada sains Dan sangat antusias dalam belajar dan berdiskusi Belakangan, Soekarno sempat mengkritik kebiasaan diskusi Hatta dan Syahrir ini Hatta dan Syahrir sempat mengundurkan diri dari Perimpunan Indonesia Karena menganggap organisasi tersebut sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis Pada 1931, Hatta meminta Syahrir pulang lebih dulu ke Indonesia Untuk mengembangkan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru Sekalipun ia sebetulnya belum selesai kuliah Syahrir kemudian banyak terlibat di surat kabar daulat rakyat yang menjadi media PNI baru Akibat aktivitas nasionalisnya Ia sempat ditangkap dan dibuang ke Bovendigo Kemudian Bandar Neira dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah India Belanda Sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang Saat masa kekuasaan Jepang Beberapa sumber menyebutkan bahwa Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia Syahrir disebut bergerak di bawah tanah dan cenderung resisten terhadap kekuasaan Jepang Sementara Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif Ini salah satunya ditulis oleh Rudolf Merazek dalam bukunya Syahrir Politics and Exile in Indonesia Sikap Syahrir yang anti Jepang belakangan membuat dirinya bisa lebih diterima oleh Belanda ketika masuk dalam perundingan-perundingan Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri Ia mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto Namun, mispersepsi muncul karena pemberitaan media-media kala itu, utamanya media Belanda Yang menyebut Syahrir menjual Indonesia kepada Belanda Hal ini menimbulkan penolakan dari kelompok oposisi yang berujung pada penculikan Syahrir pada 26 Juni 1946 di Solo Kelompok yang tergabung dalam persatuan perjuangan ini menginginkan Tan Malaka untuk memimpin perjuangan Indonesia Syahrir kemudian dibebaskan setelah Soekarno membuat pidato lewat siaran radio Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu pada akhirnya membuat posisi Syahrir sebagai Perdana Menteri berakhir pada tahun 1947 Ia kemudian lebih banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI Kebiasaan Syahrir yang tertarik pada pengetahuan dan ruang diskusi pada akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pendekatan politiknya PSI yang dipimpinnya misalnya adalah Partai Kader yang bertumbuh pada ruang-ruang diskusi Pendekatan ini berbeda misalnya dengan PKI yang merupakan Partai Masa yang fokus kegiatannya adalah berbasis agitasi Banyak intelektual muda dan cendikiawan yang lebih tertarik pada gagasan Syahrir Anggota PSI juga merupakan keturunan keluarga berada dengan tingkat pendidikan yang tinggi So yeah, that explains everything Namun, PSI tak bisa menjadi besar karena seret dalam merekrut anggota Ini juga dapat terjadi karena ide tentang sosial demokrasi yang dibawah Syahrir gagal ditransfer ke masyarakat bawah PSI pada akhirnya dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatra Namun, kisah PSI ini tak setragis akhir hidup Sultan Syahrir Pada tahun 1962, Syahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalam percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasi, Makassar Tuduhan langsung dilontarkan kepada orang-orang Republik Persatuan Indonesia atau RPI yang merupakan terusan dari pemberontakan PRRI dan berujung pada penangkapan toko-toko PSI dan Masyumi Rudolf Merazek menyebutkan bahwa ada desas-desus tentang Bali Connection Sebutan yang diberikan oleh Subandrio, Kepala Badan Pusat Intelijen terhadap kelompok rahasia yang merencanakan pembunuhan Soekarno dengan Syahrir sebagai salah satu anggotanya Soekarno sendiri disebut percaya terhadap informasi ini dan hal ini diungkapkan dalam otobiografinya yang disusun oleh penulis Amerika Serikat Cindy Adams Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili Ia ditahan dan kondisi stres dalam penjara membuat tekanan darah tingginya memburuk Ia akhirnya kena stroke saat ditahan di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta Apalagi di sana ia ditempatkan pada sebuah kamar yang lembab yang persis di sebelah kamar mandi atau toilet Hatta sebagai kawan lama Soekarno dan Syahrir sempat meyakinkan Sang Presiden lewat sepucuk surat bahwa kepercayaannya pada dugaan BPI adalah salah Hatta menyebut bahwa Syahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik Namun untuk mengikuti cara teror itu adalah hal yang tidak mungkin Walaupun demikian Soekarno tampaknya lebih mempercayai informasi intelnya Dalam penjara, kesehatan Syahrir terus memburuk dan bahkan kiriman makanan dietnya dari rumah tidak boleh masuk sama sekali Demikian ditulis Rosihan Anwar dalam Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sultan Syahrir Beberapa sumber menyebut dirinya pernah jatuh pingsan pada suatu malam dan para tentara penjaga tak kunjung memberikan bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung Barulah di pagi harinya ia dibawa ke dokter namun Putra Minang itu tak lagi bisa bicara Hashim Ning, pengusaha dan sahabat Syahrir dan Soekarno menemui Sang Presiden untuk memintanya mengizinkan Syahrir berobat ke luar negeri Meskipun awalnya ditolak, Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat dengan catatan jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik Istri Syahrir, Siti Walyunah alias Popi membawanya berobat pada 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara Syahrir berada di Swiss hingga meninggal dunia pada 9 April 1966 Meski begitu, di hari meninggalnya Soekarno menekan SK Presiden RI No. 76 tahun 1966 isinya menyatakan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Kisah Syahrir adalah perjalanan panjang seorang pejuang bangsa yang tak takut mengeluarkan ide-idenya Ini juga menjadi gambaran sengitnya politik kekuasaan di era-era awal kemerdekaan Indonesia Lalu, bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah Sultan Syahrir ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian Jika kalian punya masukan atau saran untuk konten-konten selanjutnya jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Bantu PinterPolitik untuk terus menambah jumlah subscriber dan ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia Bye